Al-Fatihah Mohon maaf Subhanallah Sesungguhnya Puasa ini menjadi syariat bagi kita Hikmahnya tentu ingin menaikkan kualitas kehambaan kita Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan Agar kita menjadi jiwa yang bertakwa Maka sesungguhnya puasa itu kita jalankan Bukan hanya secara lahiriah belaka Bukan sekedar menahan haus dahaga Menahan daripada lapar bukan sekedar itu Tapi juga menahan nafsu kita yang seringkali durjana Menanggapi pertanyaan bagaimana hukumnya orang yang berpuasa Tetapi masih suka nonton film porno Secara syariat hukum puasanya tetap saja sah Karena puasa itu secara syariat Hukum zahir adalah Al-imsag anil mufattirat Bagaimana mengekang diri kita Agar tidak batal secara bahir Tidak ada makanan, minuman yang sampai ke dalam perut kita Tetapi puasa secara hakikat Dan itu sudah dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Ada lima hal yang bisa menghapus puasa, pahala puasa kita Maka eman-eman yang salah satunya yang bisa menghapus puasa pahala itu adalah An-navru bi syahwah Melihat sesuatu dengan birahi Anak-anak, sedara-sedaraku, teman-teman muda sekalian Kalau anda menonton film porno Tentu itu ada birahi Itu adalah kebiasaan yang memang didorong oleh syahwat Dan ayo kita latih jiwa kita Mumpung di bulan Ramadan Kita tahan itu InsyaAllah akan menjadi pribadi yang berkualitas nanti Kalau bulan Ramadan ini Kita tidak lulus dalam ujian ini Jangan harapkan kita bisa lulus di bulan-bulan yang lain Eman-eman Salah satu diantara Hal yang bisa menghapus nilai puasa kita Adalah an-navru bi syahwah Memandang dengan birahi Salah satunya ketika kita menyaksikan film-film yang mohon maaf Purno itu tadi Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan Sehingga kita bisa terhindar daripada durhaka, kemaksiatan kepada sang pencipta Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walafaminkum Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!